Hai, masih di channelnya Noni Bangce Kali ini Mbak Nua Tuh, Mbak Nua masih sama Mbak Nua dan Dafa Hari ini saya mau ngasih Ngasih tau Ngasih tau Mau ngasih tau Hari ini saya mau kasih info Dari kemarin ada pertanyaan tentang Habis berapa sih Mbak? Untuk filter yang dibuat Isian filternya ya Dan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk yang udah support Dan yang belum subscribe Silahkan di klik ya tulisan subscribe nya Dan Kita langsung ke Filter yang Kemarin baru saya buat ya Udah jalan sekitar Satu setengah bulanan lah Kalau ini kan filter yang Udah lama saya pakai Buat bareng si Dafa ini ya Dan ini Alhamdulillah Setting ini Udah banyak yang nonton juga Untuk isian dari Apa namanya Arang ya Arang Terus Yolit Terus Biobol Dan Bioring Terus baru kapas ini ya Dan ini udah ada Udah ada sekitar Dua ribuan viewer ya Settingan ini saya post Dan Settingan ini masih saya pakai Ini belum saya ganti Dan Ini settingannya Saya pakai di Dua Filter Itu ya Eh Faham rapat Sorry ya Kalau agak ribet Agak ramai Karena Ditemanin ini ya Dua ponakan saya Dan ini filter yang Udah jalan satu setengah bulan Dan isiannya sama dengan filter yang ini ya Yang ini saya pakai Jadi bahas sendiri Seperti biasa Ada kayak toplesnya Yang udah saya lubangin Terus ada Ada apa namanya Arang Terus Yolit Dan ada apa namanya Ada Biobol Bioring Ini penampakannya Seperti ini Airnya iju Tuh Ini air Endapan Satu Satu bulanan Terus baru tak masukin ikan Ikannya itu adalah Ikan Serok Mbak Nua Coba Nah Ini adalah Serian Suju Super jumbo Dari Pak Ongki Udah segede ini Teman-teman tuh Tuh Udah segede ini Dan berjambul Tuh Berjambul Udah Hampir sekepalan tangan Oke Kali ini Nggak kita bahas dulu sih kan Kita bahas si Filternya ini Dan Filternya ini Saya pakainya Jetmap Jetmat Kapas Kapas Nih dalamnya Biobol Bioring Langsung kesini aja ya Dan ini Isiannya nggak beda Dengan yang tadi Saya pakai ya Ini tuh Bioring Biobol Dan bawahnya itu Ziolid Kapas filter Putih gini Terus Ziolid Terus kapas filter lagi Baru Arang Dah seperti itu Dan untuk Isiannya Isiannya Langsung Tainfo aja ya Isiannya Ini Arang Saya nggak beli Punyanya ibuku Dan Ziolid Kemarin beli Perbungkusnya 5 ribu Saya beli 2 bungkus 10 ribu Untuk ini Terus Apa namanya Biobol Bioring Bioring itu 25 ribu Nih ya 25 ribuan Terus Biobol 10 ribuan Perbungkusnya Dan Jet mat Jet mat Sekitar 20 ribu Terus Kapas filternya Habis 3 bungkus Ini Sekitar 25 ribuan Dan Untuk Embernya Sendiri Ini Saya pakai Ember Bekas Cet 25 Kilo Ini Dan Dan lain-lain Itu Dia bisa Ngeborin Juga Jadi Ini Sistemnya 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 Ini Saya pakai Ini Sok 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 Setengah Dim Untuk Paralon Setengah Dim Ini Ini Sok Yang Untuk Masukkan Paralon Ini Yang Keluarannya Dan Ini Total Ada 4 Sok Ya 3 ribuan Tiga Setengahan Beli Ini Dua Juga Dan Ini Sistemnya Tak Buat Seperti Ini Ada Dua Jalur Yang Mucur Ini Paralon Setengah Dim Kalau Merk Yang Saya pakai Ini Kebetulan Saya Pakai Rucika Harganya Sekitar Nggak Nyampe 50 Harganya Hampir 25 Ribu Lupa Saya 20 Berapaan Gitu Dan Pompanya Saya Pakai Pompa 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 Yamanu Tipenya BP 104 Nanti Saya Sertakan Juga Boknya Itu Bentar Oke Untuk Pompanya Ini Kardus Seperti Ini Kebetulan Kan Pompanya Sudah Masukkan Dan Ini Tipenya Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi BP 104 Yamano Ini Saya Terjemahkan Dikit Versi Saya Dan Ini Voltasenya 220-240 Volt Frekuensinya 50 Hertz Terus Kekuatannya Ini 38 Watt Jadi Dayanya 38 Watt Terus Ini Ketinggiannya 2 Meter Jadi Bisa Bisa Di Ketinggian 2 Meter Ditulisannya Dan Untuk Ini Keluarannya Keluarannya Dia 2000 Liter Per Hour Nah Untuk 2000 Liter Per Hour Ini Tinggal Kalian Ukur Kolam Berapa Volume Jadi Pompanya Menyesuaikan Volume Dari Kolam Yang Kita Pakai Jadi Untuk Airnya Itu Berapa Volumenya Tinggal Dihitung Aja Mau Pompa Ukuran Berapa Kalau Saya Pakai Ini Untuk 2 Kolam Saya Jadi Kolam Terpal Saya Yang Ini Sama Ini Ini Pakainya Yamano BP 104 Penampakannya Kayak Gini Ya Dan Ini Sudah Satu Setengah Bulanan Beroperasi Beroperasi Udah Jalan Udah Mesinnya Udah Tak Jalankan Dan Kalau Ini Ya Penampakannya Seperti Ini Di Di Masih Dikit Ini Masih Dikit Kalau Yang Kolam Pertama Saya Buat Itu Ya Kolam Terpal Pertama Itu Dia Penghuninya Rada Banyak Dan Ini Sedikit Tulasan Filter Saya Jadi Kurang Lebih Untuk Isiannya Sama Embernya 100 Ribuan Lah Ini Kalau Mau Buat Dan Ini Udah Jalan Sekitar Seperti Seperti Bilang Tadi Satu Setengah Bulan Filter Sudah Jalan Dan Saya Buatnya Simple Aja Yang Bahannya Mudah Saya Dapat Dan Saya Bisa Ngeset Dan Nggak Ribet Juga Terus Nanti Kenapa Kok Pakai Ini Ini Bisa Dicuci Kalau Versi Seperti Ini Yang Kapas Filter Putih Ini Dia Kalau Udah Nggak Kepakai Udah Kotor Gitu Harus Dibuang Kayak Ini Udah Dua Bulan Lebih Filter Saya Pakai Ini Terus Pergantian Kapasnya Kemarin Buang Aja Ini Nggak Layak Dipakai Lagi Jadi Harus Dibuang Kalau Ini Bisa Dicuci Disemprot Aja Ini Versinya Kayak Gini Beda Kualitasnya Beda Harganya Juga Beda Dan Kemarin Yang Udah Nanya Untuk Isian Filter Dari Settingan Saya Udah Saya Jelaskan Dan Sedikit Cerita Juga Dari Saya Kalau Mau Diterapkan Jika Berkenan Saya Persilahkan Aja Yang Penting Bisa Bermanfaat Dan Bisa Berbagi Dengan Yang Lainnya Juga Yang Jelas Saya Buatnya Nggak Ribet Amat Yang Penting Bisa Untuk Memfilter Air Cuma Ini Memang Jadinya Airnya Seperti Ini Jadi Ini Sebelum Tak Filter Ini Seperti Ini Tak Diemin Selama Satu Bulan Dari Bulan Desember Ini Kan Data Isi Air Kebetulan Versi Terpal Saya Yang Sebelumnya Ini Bocor Jadi Data Tembel Nggak Bisa Solusi Saya Ganti Terpal Baru Warnanya Ini Terus Data Diemin Satu Bulanan Airnya Jadi Ini Seperti Ini Kayak Kehijauan Terus Tak Cemplungin Ini Serian Suju Ini Jadi Airnya Seperti Ini Atau Mungkin Efek Dari Air Di Desa Seperti Ini Yang Tau Juga Pokoknya Penampakan Airnya Ini Alami Nggak Pakai Obat Nggak Pakai Bahan Kimia Apapun Dan Ini Terus Saya Filter Perjanuari Sudah Saya Filter Terus Saya Setting Dan Sedikit Banyak Dari Saya Semoga Bermanfaat Kalau Mau Comment Berbagi Saya Persilahkan Dan Terima kasih Buat Yang Sudah Nonton Nggak Lupa Untuk Subscribe Dukung Selalu Channel Saya Dan Tunggu Video Video Selanjutnya Dari Saya Terima Kasih